Selamat datang ke channel MRANGGA308 Nah jadi hari ini aku mau Nengok si Pinky udah diapain aja Dan tadi aku ngeliat Di luar ada motor, bitcarbo Buatan PSP juga 113 cc porting, nah nanti Aku bakal review Terus abis itu kita liat Keadaan si Pinky kayak gimana Udah diapain aja gitu ya Nah jadi bagi kalian yang belum Subscribe bisa subscribe channel aku MRANGGA308 Dan bagi kalian Kalian yang belum follow instagramnya aku Bisa follow instagramnya aku MRANGGA308 Terus kalian bisa follow juga instagramnya PSP workshop Terus share gitu lah Pokoknya follow dan subscribe Jangan lupa Nah ini apa ini? Oh ini ya Berarti ini motornya Dan ini dia motornya Jadi belum baru dikerjainnya Kabel body ya Kabel body juga beresin Jadi kabel body nya udah diberesin Tuh Ini starter nya jalan 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 Dan ini Udah ada fuel pump nya Tuh Keraatan Zal Iya keraatan Yang penting hidup dulu lah Ini ada fuel pump nya Terus ECU nya belum ya Belum ECU nya belum Ini plastik ekstrik nya Ini baru segitu lah mungkin Di sini apa ini Pasirkan nya Pasirkan nya Pasirkan nya Pasirkan nya Dan ini dia crankcase nya Crankcase nya belum diapain sih Belum diapain Tuh Soalnya aku belum ada uang Tunggu sabar Oh ini dia head nya nih Head nya ini udah beres Kita dikerjain Tuh Kita di porting Kita di porting ulang Ini out nya Kacau juga udah di porting ulang Dan Oh iya Oh iya Tahu dulu Ini head nya Udah dipapas ya Udah dipapas juga Terus ini belum digeser ya Belum Ini harusnya digeser Terus dan ini Apa ini teh Sensor nya Oh kalau injeksi itu harus ada sensor nya Jadi baru segini yang dikerjain Nah ini dia tanky nya Tanky nya belum diapain Harusnya nanti ini dipotong mungkin Jal Ya dipindahin ke Yang ini Nah kesini Kebit Carbu Nanti ini dipotong kotak gitu lah Terus Kena poca juga belum dibuat Nah ini kena poca belum dibuat Dibuat sama sekali Terus disini ada apa ini Ini kabel bodi yang kemarinnya Ini kabel bodi yang kemarinnya Ini kabel bodi yang kemarinnya Ini ada velg keting Ini ada bodi nya Ini bodi aku juga Tuh 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 Tep Ini aku bodi Ini nanti ada review nya Di motor aku Eh di channel aku Ada review nya motor Barunya PSP Dan ini ada Jacky Suspension Dan disini ada piala piala Sporting aku Ini kesatu Ini Purwakarta Purwakarta Ke satu Ini sama aku juga ke satu Nah jadi ini tuh mesin yang beat pink ya Ya Beat yang pink ini lah mesinnya Hasil juara si beat pink ini Ini Juara satu Juara dua Juara dua Juara lima Juara lima Nah ini juara satu lagi Satu lagi Satu lagi Satu lagi Dan ini Juara empat Juara empat Itu tiga Jujung Jujung juara tiga Dan ini ini juara satu lagi Punya aku Ini Dua Dan ini juara satu lagi Punya aku Ppanyakannya aku sih Tuh Ini ada Gini lah Bang yang kita Kecil sederhana tapi Membawa berkah Membawa berkah membawa barat ke kami kayak kalian ada yang mau ngebobok tapi jangan hanya menanyakan bobok kan bisa dibobok di kita ya nah jadi sekarang aku mau review part apa aja yang ada di punya nya bengkel PSP jadi motornya itu punya eh buatnya di bengkel PSP ya buatnya di bengkel PSP berapa sese Jal? 13 jadi kayak yang motor beat aku ya nah ini dia buatan PSP dan ya gitu lah pokoknya sekarang aku mau review part apa aja yang ada di motor ini menurut aku motornya rapi rapi lah segini mah dan kenceng gak Jal? lumayan lah ya nah sekarang ke bagian atas dulu disini pengaremannya punya KRS ini kayak mirip-mirip Nissin nih kayaknya ya tuh tapi ini mereknya KRS ini mirip-mirip kayak Nissin gitu disini ada settingannya juga ada berapa settingan? 1,2,3,4 terus disini ada tabungnya dan di bagian kopitnya disini masih standar aku pengen nyobain ini sekilometernya dihidupin sampai berapa kilometernya tapi nanti kapan Jal? kapan ya? kapan lah ya? kita coba ya? tinggal pasang doang kan ya? tinggal pasang nanti kita coba 3 sampai berapa gitu tapi aku gak tau sampai berapa nanti kita akan review dulu pokoknya nah terus tombol-tombolnya juga masih standar ini masih standar banget terus disini handgripnya pakai punya kitako nah terus bodinya disini udah di airbrush airbrush apa ini Jal? gak tau airbrush kayak gitu lah ya udah di airbrush dan disini ada tulisan Bandung Autosport disini ada tulisan BRT dan di bagian peleknya masih standar bawaan bitcarbo terus di bagian piringannya pakai punya KTC ini yang floating dan dudukannya juga pakai KTC disini kalipernya masih standar dan selang remnya pakai punya TDR nah terus di bagian bannya disini pakai punya IRC Fasti Pro ukurannya 90x80 disini bannya udah harus diganti sepertinya udah agak retak gitu shock depannya udah di ribbon nah terus ke bagian awes standarnya disini udah dipotong ini buat balap dimana Jal? di karung ya? balap karung kejur des di BTN di BTN oh Cicahum ini mau dipakai balap kelas kelas apa? 150 pemula Ajiswijaya sama Ajiswijaya ih topinya bagus ya Bas eh Bas anjir siap dan disini udah pakai full step apa sih namanya? full step gitu? full step full step nya harusnya ini dipotong lebih bagus terus bagian CVT nya masih tuh tutupnya masih bagus belum kayaknya aja ya belum dipakai balap jadi belum belum tergores belum tergores lalu di bagian shock blacker nya disini pakai punya WP suspensi tapi aku gak tau ini ori gak tau enggak kalau kalian ada yang tau tapi kayaknya ini gak ori ya gak ori iya gak ori lah pokoknya dan ini pun udah di ribbon ulang di PJRT Kevin apa ini? jr ya? kevinjr banyak lah di instagram kalau yang mau nge ribbon shock blacker matic bisa di PJRT kalau gak di depan akhbar kalau gak di jaki suspension jaki suspension jaki suspension terus pelak belakang nya disini masih standar lalu bar nya pakai FDR Sport XR ukuran nya 90x80 terus disini kenapot nya pakai punya CLD C3 ya? iya C3 yang bulet tuh yang bulet dan pipa nya tuh ini yang besar ini kayaknya baru ya Ja? baru oh iya baru nah ada tulisan CLD disini ada full step lagi terus magnetnya gimana ini? magnetnya di kopongin gak? oh magnetnya udah di kopongin standar tapi kopong ya? iya tapi di bubut? gak di kopongin doang oh di kopongin doang tuh magnet keliatan gak sih? mana sih? nah keliatan gitulah pokoknya kita buka di bagian jok disini masih standar ya? disini bukan fill pump soalnya masih karburator dan ini dia akinya baru ini punya apa sih? kayaknya punya FU deh punya FU 7 Ampere ya? iya punya FU 7 Ampere dan ini ini juga baru nih CDI nya pake punya BRT dual beam yang power max terus bagian mesin nya ini gimana? mesin nya yang keras jalan? kasih tau karbunya pake PE28 terus share nya pake FIM ukuran 51 per clapnya swedia per clapnya swedia per clap swedia ukuran clap masih standar gak? cam no? cam custom head porting porting doang porting doang bagian CPT oh CPT gimana? per gedenya pake 1500 KTC per kecilnya 1500 KTC terus VBL nya pake KJT L terus lolernya? lolernya pake 6 gram 6 gram jadilah ini hasilnya oh iya dan ini karburatornya PE28 ya PE28 dan sekarang kita coba aja gimana? ayo coba aja lah dibawah ya dibawah kita coba coba aja aw 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Bye-bye